Intro Nunu Nugraha seorang pemuda asal Panjalin Majalengka yang berprofesi sebagai pengamen jalanan babak belur dikeroyok masa karena nekat mencuri motor. Pelaku yang berprofesi sebagai pengamen itu memanfaatkan kelengahan penghuni rumah. Namun as, pemilik kendaraan mengetahui aksi tersangka dan meneriaki hingga warga berdatangan. Pelaku kini harus berurusan dengan aparat kepolisian sektor Raja Galuh karena aksi nekatnya mencuri sepeda motor jenis Honda Karisma yang terparkir di halaman rumah korban. Pencurian kendaraan bermotor ini terjadi pada saat Yusuf, seorang warga yang menjadi korban, memarkirkan kendaraan miliknya di halaman rumah dengan kondisi kunci masih menempel. Selang beberapa menit terdengar suara motor menyala. Lalu korban segera keluar melihat motornya yang sudah dibawa kabur oleh pelaku. Secara spontan korban pun berteriak serta meminta pertolongan warga untuk mengejar pelaku. Aparat kepolisian yang mendapatkan informasi segera datang ke tempat kejadian dan mengamankan pelaku dari aksi masa yang lebih brutal. Di pertama, dari bawah juga itu kan dengan amin, kata tetangga bilang. Kalau nggak ngasih, dianya marah-marah. Nah, tahunnya agak siangan mau mengejar motornya ini. Nah, cuman dia selamat soalnya seringnya keluar di murah pakaian. Nah, terus indah lokasi. Nah, kebetulan dia kan di gerbang. Nah, biasaan motor kan kuncinya ditaruh. Pas ada yang masuk ke dalam, ya, kedengaran. Torak motor diselah. Pas keluar, motornya udah hilang. Itu kondisi motor di depan rumah atau di dalam rumah? Di, maksudnya, di luar rumah, tapi di dalam gerasi. Di halaman gitu? Di halaman. Itu kuncinya sendiri gimana? Kuncinya di dalam, di dalam, di motor. Di motor. Kamu masih nembak di motor? Kenapa nggak dibawa? Toraknya mau langsung berangkat lagi. Mau berangkat lagi kan motornya mau di bid, mau servis aku. Jadinya nggak lama. Ah, cuma ngambil bid, toang. Ini kronologisnya, ya, terjadinya, sebelum terjadinya pencurian sepeda motor. Kebetulan, si tersangka ini pengamen. Ya, pengamen. Mau ngamen ke rumah. Ya, ke salah satu rumah. Pas kebetulan, di depan rumah ada sepeda motor merek Honda Charisma yang kuncinya, ya, menempel di dalam motor. Si pengamen ini langsung, ya, mengambil sepeda motor. Ya, langsung membawa kaburnya, ya, ke daerah Teja. Dan di daerah Teja itu kebetulan dapat sama masyarakat dan kebetulan juga ada anggota saya atau yang patroli ke daerah Teja. Dan tersangka langsung diamankan. Sebagai pengamen itu memang udah sering ke daerah Pajajar, ke korban, apa gimana? Untuk pengamen ini ke daerah Pajajar mungkin baru dua kali, ya. Tapi saya himbau juga untuk masyarakat semuanya supaya lebih hati-hati. kalau ada pengamen atau yang nawarkan orang-orang yang lain, ya, jangan sampai lengah. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspen di Tribrata TV. Salam Tribrata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.